5 Nama Anak Perempuan Islami Dari Putri Dan Istri Para Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Doa Langit Channel. Selain keluarga, ada orang-orang terdekat Rasulullah yang setia membantu perjuangannya dalam menegakkan Islam. Mereka adalah para sahabat, tak hanya laki-laki, banyak juga sahabat dari kalangan wanita. Tak heran namanya menjadi harum, keluarga muslim bahkan menjadikannya sebagai nama anak perempuan mereka. Anda bisa mengambil nama para sahabiah ini menjadi nama bayi perempuan islami untuk buah hati. Tentunya dengan doa bahwa putri Anda bisa memiliki sifat-sifat baik mereka. 1. Nama Anak Perempuan Islami, Asma Nama anak perempuan islami ini terinspirasi dari Asma, binti Yazid, wanita yang dikenal akan kepiawayannya berargumentasi. Beliau tak ragu untuk menanyakan apa yang menjadi haknya, bahkan ke Rasulullah sekalipun. Asma adalah wanita yang bertanya ke Rasulullah mengenai masalah bersuci setelah haib. Beliau juga pernah bertanya kenapa amal perbuatan perempuan seakan berkutat di masalah rumah tangga saja. Pemilik julukan jurubicara kaum wanita ini juga tangguh dan berani terjun ke medan perang. Ia pun termasuk periwayat hadis Rasulullah dan telah meriwayatkan sekitar 80 hadis. Asma sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mulia atau tinggi. 2. Nama Anak Perempuan Islami, Nusaibah Nusaibah binti Kaab merupakan satu dari dua wanita yang berbayat ke Rasulullah di akobah bersama 70 pria. Wanita sabar ini hampir selalu menyertai suami dan anaknya berperang. Di Perang Puhut, Nusaibah awalnya hanya membantu membawakan air untuk para prajurit. Namun, melihat Rasulullah terdesak, Nusaibah tanpa ragu mengambil pedang dan menjadi perisainya. Meski terluka parah, Nusaibah tak berhenti bertarung dan menyerah. Rasulullah pun berdoa kepada Allah untuk menjadikan Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatnya di surga. Nusaibah berasal dari bahasa Arab yang yang berarti obat hati, obat segala penyakit, dan kepatuhan. 3. Nama anak perempuan islami, Rumaysa Nama anak perempuan islami ini mengingatkan kita pada salah satu wanita yang pertama-tama masuk Islam. Beliau adalah Rumaysa binti Milhan, yang dikenal tegas, kuep, dan pemberani. Wanita yang juga dipanggil Umu Sulem ini pun turut berperan dalam Perang Uhud. Ia selalu membawa pisau di lipatan gaunnya, merawat pasukan yang terluka, dan melindungi Rasulullah saat terdesak. Dalam bahasa Arab, nama bayi perempuan islami ini bermakna seikat bunga, mirip dengan Zahra. Rumaysa juga menjadi nama lain Sirius, bintang yang paling terang sinarnya di langit malam. 4. Nama anak perempuan islami, Haula Wanita tak selalu identik dengan sifat manja dan lemah. Haula binti Aswar buktinya. Sahabiah yang terkenal memiliki wajah cantik terawat ini tak hanya mahir berpuisi, tapi juga lihai bermain pedang. Haula awalnya ikut membantu merawat prajurit yang terluka di peperangan bersama wanita lainnya. Namun setelah kakaknya ditangkap Romawi, ia menyembunyikan identitasnya dan ikut berperang. Melihat ketangkasannya melawan musuh, pasukan lain sempat mengira Haula adalah Halid bin Walid, pimpinan perang saat itu. Identitasnya baru diketahui saat perang usai dan Halid bertanya siapa dia sebenarnya. Di perang lain, Haula sempat tertangkap dan dijadikan sandera bersama para wanita lain. Namun, Haula berhasil membangkitkan semangat tawanan lain dan mengajak mereka berjuang. Hanya menggunakan tiang tenda sebagai senjata, mereka berhasil membunuh 30 tentara Romawi. Lima diantaranya dihabisi oleh Haula sendiri, termasuk tentara yang menghinanya. Lima, nama anak perempuan Islami, Afrah. Afrah binti Ubaid adalah sahabiah yang merelakan ketujuh putranya gugur dalam perang menegakkan Islam. Empat putranya meninggal dalam perang badar, namun Afrah tak lantas meminta putranya yang lain berhenti. Hadis bahkan menyebutkan bahwa putra Afrah tanpa ragu mencari Abu Jahal untuk membunuhnya. Afrah bermakna putih kemerahan dan malam ke-13 di bahasa Arab. Demikian sahabat Doa Langin Channel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.